Hai semua, ketemu lagi dengan kita di channel komputer HP Dalam video kita kali ini, kita bakalan bahas tentang bagaimana cara mudah turn off iPhone tanpa tekan tombol power Apakah memang bisa? Kalau biasanya kita mematikan iPhone kita, kita harus menekan lama untuk tombol powernya Supaya nanti muncul seperti ini untuk turn off atau matikan iPhone Untuk geser seperti ini Dan kalau kita ingin menonaktifkan iPhone kita seperti ini Kita tidak perlu menggunakan tombol power sebenarnya Ada opsi lain yang bisa kita lakukan Yaitu dengan memanfaatkan fitur asitif touch yang ada di iPhone kita Ya, bagaimana caranya untuk mengaktifkan fitur asitif touch Dan kemudian kita gunakan untuk menonaktifkan atau mematikan iPhone kita tanpa menyentuh tombol power Dan disini kalau kita cek terlebih dahulu iOS yang saya gunakan adalah versi iOS 13 Yang masih belum saya update ke versi yang 13.4 Yang terbaru ya Dan disini kalau kita mau menaktifkan asitif touch Kita tinggal masuk lagi atau back ke pengaturan Kemudian kita scroll ke bawah dan kita cari yang namanya aksesibilitas Kita tinggal scroll lagi ke bawah dan kita cari aksesibilitas Kemudian disini tinggal kita masuk saja Kemudian disini kita tinggal cari yang namanya sentuh Di bagian sedikit ke bawah ya untuk bagian aksesibilitasnya Kita cari yang sentuh disini Kemudian kita cari di bagian atas sendiri ada yang namanya asitif touch Tinggal kita aktifkan saja untuk asitif touchnya Nah setelah kita aktifkan maka akan muncul Bulatan warna putih seperti ini Yang namanya adalah asitif touch atau jalan pintas Dan disini kita sesuaikan terlebih dahulu untuk menu levelnya Dan disini pastikan terlebih dahulu kalian melakukan set untuk kunci layar Jadi di bagian salah satu dari ke delapan shortcut ini Kalian pilih salah satunya untuk yang kunci layar Tinggal kita pilih saja seperti ini dan kita cari kunci layar Kemudian disini tinggal kita klik saja selesai di bagian pojok kanan atas Kalau sudah kita tinggal memanfaatkan fitur dari asitif touch tadi Dari fungsi kunci layar Nah bagaimana caranya tinggal kita back lagi ke bagian depan Yang penting sudah kalian atur untuk salah satunya kunci layar Kita akses saja untuk asitif touchnya disini ada kunci layar Dan di bagian kunci layar ini tinggal kita tekan dan tahan Agak sedikit lama Sampai muncul untuk geser matikan Ya seperti ini Jadi kita bisa memanfaatkan fitur unlock screen yang ada di asitif touch Untuk mematikan iPhone kita Kalau biasanya sih kita tekan tombol power agak lama seperti ini ya Tentu bakalan akan sedikit memakan usia dari tombol power kita Dan disini kalau kita pakai yang kunci layar kita tekan dan tahan Ini tentu akan menghemat penggunaan dari tombol power yang ada di iPhone kita Tinggal kita geser saja maka otomatis iPhone kita bakalan mati atau turn off Oke sekian pembahasan kita kali ini tentang bagaimana cara menonaktifkan Atau cara mematikan iPhone kita tanpa harus menyentuh tombol power sama sekali Oke terima kasih Jangan lupa like, subscribe, dan share Dan jangan lupa tinggalkan komentar Kalau ada pertanyaan sementara video ini Dan sampai jumpa di next video di channel komputer HP Dan jangan lupa like, subscribe, dan share